Intro Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap nomornya ada di deskripsi Halo, Sobat Jep semua masih bersama kami di Jepsel Laundry Channel video kali ini kita akan sedikit berbagi tips bagaimana cara untuk packing baby better atau mungkin bahasa sederhananya yaitu tempat untuk mandi bayi jadi jika video sebelumnya sudah kita share bagaimana cara mencucinya disini kita melanjutkan bagaimana untuk cara packingnya sementara proses pemasangan daripada aksesoris ataupun kain yang menempel pada baby better tersebut sedang diproses jadi biasanya mungkin yang sudah menonton video sebelumnya bagaimana cara proses pencuciannya bisa melihat dulu proses pencucian daripada baby better ini jadi tempat mandi bayi ini kita cuci biasanya kita preteli semua peralatan ataupun aksesoris yang ada menempel di tempat baby better tersebut kenapa demikian untuk mempermudah dalam proses pencuciannya karena jenis baby better seperti ini tentunya tidak bisa masuk ke mesin cuci maka dari itu langkah yang paling tepat kita bongkar tentunya jangan sampai bisa bongkar tidak terima pasang ya Sobat Jep maka dari itu salah satu tips yang kami berikan jika pada saat proses pembongkaran nantinya akan mendapatkan kesulitan dan apalagi nanti pemasangannya sangat kami sarankan untuk mempotokkan atau memvideokan proses dari awalnya karena memang tidak jarang kita akan lupa hanya bisa membongkar tapi tidak bisa memasangnya seperti itu Sobat Jep untuk proses packingnya sendiri seperti di video sebelumnya juga sudah kami share untuk peralatan yang seperti ini mau itu bouncer, mau itu slower gitu kan plastik yang kita gunakan pada saat proses packing biasanya kita menggunakan plastik wrapping tapi ada juga plastik yang dinamakan plastik Mika ya itu kembali ke Sobat Jep semua mau menggunakan yang mana itu terserah tapi kami lebih nyaman menggunakan yang namanya plastik wrapping karena bisa menyesuaikan daripada bentuk dan ukuran daripada alat ataupun barang yang akan kita packing dan hasilnya juga akan lebih terlihat bagus di next video kita akan sedikit share juga bagaimana cara untuk mempacking barang yang muncul di video sebelah kiri yaitu apa ya? ayunan bayi atau apa mungkin bahasa sederhana haranya nanti kita bikinkan juga cara packingnya ya Sobat Jep untuk informasi harga jika sejenis baby better ataupun alat atau tempat mandi bayi jika di kami estimasi harganya hanya di 10.000 sampai dengan 20.000 rupiah lebih tergantung ke jenis dan ukuran mungkin ya daripada baby better tersebut dan sekarang kita lanjut ke proses packing seperti yang kami sampaikan di awal proses packingnya jika di kami biasa menggunakan yang namanya plastik wrapping jadi dibungkus dari bagian atas terlebih dahulu kemudian diulur ke bawah dan disambungkan lagi karena jika menggunakan plastik wrapping seperti ini ini kan ada perkatnya secara otomatis gitu kan jadi bila temannya bertumpukan ataupun plastik ini saling berhimpit akan rapat sendiri tapi tetap kita menggunakan isolasi di bagian sambungan-sambungannya biar terlihat lebih rapi cuman ada sedikit minusnya jika menggunakan plastik wrapping yang seperti ini apabila kurang meregangkan ataupun kita lupa biasanya ini akan langsung rapat gitu kan akan langsung rapat dan agak sedikit susah memang untuk membukanya bisa terlihat di video juga mungkin untuk memberaskannya kita perlu mengurut satu persatu dari pada pinggir-pinggir plastik wrapping tersebut jadi untuk keluarga masyarakat Ciamis ataupun para penonton sekalian yang memang lokasinya berdomisi di daerah Ciamis dan sekitarnya silahkan yang memerlukan jasa laundry atau apapun itu mau itu sopa spring bed dan peralatan lainnya bisa langsung menghubungi admin daripada Japs laundry Ciamis dan untuk sobat Japs semua yang memerlukan plastik wrapping seperti ini estimasi harga di Rp350.000 ya untuk satu rollnya itu kurang lebih lebarnya di 45 cm sedangkan untuk panjang daripada plastik roll tersebut ada di 500 meter Rp350.000 itu belum ongkir ya sobat Japs kita bisa kirim kemanapun berada dan juga mungkin jika memerlukan peralatan lain seperti plastik, parfum, detergen, softener, bibit detergen, bibit karbo, bibit sabu cuci piring mesin poliser, mesin spinner, vakum, dan lain sebagainya silahkan bisa juga menghubungi langsung ke admin meja setrika uap karena di Japs laundry ada Japsmart gitu kan menjual semua jenis peralatan peralatan laundry, peralatan cleaning, ataupun paket buka usaha laundry jadi yang mau buka usaha laundry juga silahkan mau itu paket buka usaha laundry kilauan mau itu paket buka usaha laundry karpet, sepatu, dan lain sebagainya bisa juga kita bantu nomernya ada di deskripsi juga tetap bisa menghubungi ke admin meja setrika uap